Intro Oke guys, video kali ini adalah video explore Pulau Harapan 2 hari 1 malam Hari ini adalah hari Sabtu 28 Oktober 2023 Saya berangkat dari Pelabuhan Kali Ademuara Angke menggunakan kapal Merpati Express 74 Harga tiket sekali jalan adalah Rp 92.000 dan tiket pulang Rp 85.000 Kapal berangkat pukul 7.30 pagi Perjalanan ke Pulau Harapan memerlukan waktu sekitar 3 jam Setibanya di Pulau Harapan saya menuju ke penginapan terlebih dahulu Kali ini saya menginap di Ralin Homestay Homestay ini cukup nyaman Ada 4 kamar tidur dan masing-masing menggunakan AC Dan ada kamar mandi dalamnya juga Penginapan ini letaknya ada di bagian belakang pulau Dan di belakang penginapan ada tempat pembuangan sampah yang besar Tapi tidak bau sama sekali kok Pulau Harapan ini merupakan pulau berpenduduk Dan seperti inilah pulau harapan jika dilihat menggunakan drone Karena pulau ini merupakan pulau padat penduduk Jadi area pantainya sangatlah kecil Karena itu untuk menikmati pantai Kita akan melakukan island hopping ke beberapa pulau terdekat Sekitar jam 1 siang saya jalan ke Dermagah Untuk naik kapal kecil menuju ke Pulau Dolphin Pulau Dolphin merupakan pulau pertama yang saya kunjungi di trip kali ini Perjalanan ke Pulau Dolphin dari Pulau Harapan Membutuhkan waktu sekitar 40 menit Hampir jam 2 siang kami tiba di Pulau Dolphin Pulau Dolphin ini merupakan pulau kecil yang tidak berpenduduk Dan tau gak guys Pemilik pulau ini adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Yap, Ancol yang ada dufannya itu Di Pulau ini kalian bisa camping juga guys Ada fasilitas kamar mandi Dan toilet Yang kalau untuk menggunakannya ada biayanya Biayanya saya tampilin di screen ya Di sini ada kantinnya juga Dan kalian juga bisa menikmati olahraga air di sini Seperti naik donat atau banana boat Biaya untuk menikmati olahraga air Adalah Rp40.000 per orang sekali naik Pulau ini juga memiliki air yang sangat cernih Jadi cocok buat kalian yang ingin berenang Atau hanya sekedar ingin berendam saja Terima kasih telah menonton! Setelah selesai eksplor Pulau Dolphin Saya kemudian melanjutkan perjalanan ke spot snorkeling Yang ada di dekat Pulau Macan Pulau Macan ini letaknya tidak jauh dari Pulau Dolphin Nah, kalian juga bisa menginap di Pulau Macan ini Tapi harganya lumayan mahal Paket menginap di Pulau Macan ini sekitar Rp3.000.000 Sudah dengan makan dan tiket pulang pergi Menggunakan spinboat dari Marina Ancol Harganya cukup jauh Kalau dibandingkan dengan harga open trip ke Pulau Harapan Yang hanya Rp350.000 hingga Rp400.000 Setelah selesai snorkeling Perjalanan dilanjutkan menuju Pulau Bulat Nah, di Pulau Bulat ini kita tunggu untuk lihat sunset Sembari menunggu matahari terbenam Saya jalan-jalan dulu mengelilingi pulau Tau nggak guys, pemilik dari Pulau Bulat ini adalah keluarga Cendana Atau keluarga mantan Presiden Soeharto Sekilas pulau ini terkesan horor Ini dalamnya Pulau Bulat Kayak udah nggak keurus gitu sih Di tengah pulau ini ada bangunan rumah yang merupakan bekas villa pribadi Yang dulu sering digunakan keluarga Cendana untuk berlibur di sini Di belakang pulau juga ada bekas landasan helikopter Pulau ini seperti sudah tidak diperhatikan lagi Banyak daun-daun serta ranting yang tidak dibersihkan lagi Ya, puluhnya udah kayak gini Namun, senja dan matahari terbenam di pulau ini masih sangatlah indah Terima kasih telah menonton! Explore Pulau Harapan dan sekitarnya hari kedua Pagi ini saya kembali jalan ke arah Dermaga Untuk naik kapal kecil menuju Pulau Kelapa Dua Pulau Kelapa Dua ini letaknya hanya bersebelahan dengan Pulau Harapan Nah, untuk menuju Pulau Kelapa Dua juga sebenarnya ada perahu yang seperti angkot Biaya sekali menyeberang adalah 2.000 rupiah Tapi ya, sekali menyeberang harus tunggu penuh dulu Untuk masuk ke Pulau Kelapa Dua ini dikenakan biaya 7.500 per orang Aktivitas yang bisa dilakukan di Pulau Kelapa Dua ini adalah melihat menangkaran penyu Dan menikmati hutan mangrove yang dinamakan hutan kota di belakang Pulau Kelapa Dua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!